Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita Sembarin melanjutkan kita bersiap Dari kitab Zabim Nuskak Nekasya Musim Nasmat Oke Kita masuk Dalam Ashan Perkara-perkara Yang berkaitan Tentang Suara 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 Nah Sudah Jika Lewati Mereka-mereka Yang memiliki Tidak berkuasa Terbagi menjadi dua Yang pertama Ujur yang Terus-terusan Yaitu orang yang tua Dan orang yang sakit Menahurnya Tidak bisa diharapkan Kesembuhannya Wajib berbagi mereka Baik isi Kemudian Di koloran yang dua Misafir Orang-orang yang sakit Yang masih ada harapan Sembuk Peromboan yang Peromboan yang Peromboan yang Lika Ini mereka-mereka Terkena Wajibkan yang kodok kuasa Dan di sini Malik Rasulullah Akan Akan Dicarakan Tentang Masyair Dari perkara Kodok Kalau Rasulullah Baik sahab Kodok Dan di Penahkan Kebangkodok Secara Berurutan Disinahkan Kalau Seorang Kodok Kuasa Itu Berurutan Nah Sekarang Dibinah Rasulullah Setelah Seorang Misalnya Sakit Lima Hari Tentunya Dia Tidak Kuasanya Berurutan Kemudian Dikobok Dengan Cara Berurutan Ini Sunnah Dan Aswal Karena Lebih cepat Selesai Dan Lebih Mirip Dengan Kuasa Yang Dia Tinggalkan Berurutan Tapi Kalau Kemudian Kita Orang Itu Menjalankan Tidak Berurutan Kapan Dia Sempatnya Dia Puasa Kemudian Tidak Sempat Tidak Puasa Sempat Lagi Dia Puasa Tidak Ada Mabal Jadi Meskipun Tidak Berurutan Tidak Ada Mabal Di Ayami Uhal Di Hari Yang Lagi Tidak 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 Dia Berurutan Apa Tidak Intinya Boleh Semuanya Semakin Berurutan Semakin Cepat Selesai Semakin Aksan Nah Ini Ikhwan Ibn 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 Semakin Cepat Seorang Menyelesaikan Hitamnya Hitam Goboknya Tentunya Semakin Cepat Pula Dia Melepaskan Hitam Dia Karena Seorang Tidak Bisa Men Mengetahui Kapan Dia Akan Meninjau Bisa Khalifah Umar Ibn 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 Percala Khalifah Sebelumnya Meninggal Kemudian Beliau Mengurus Kemakanannya Setelah Itu Dibaikat Oleh Komunis Ini Setelah Selesai Beliau Menuju Kamarnya Menuju Tempat Tidurni Setelah Yang Sangat Yang Beliau Alami Begitu Lestif Begitu Capek Terang Memurusi Suma Sama Dan Berlanjut Dengan Baik Dan Beliau Berkeinginan Untuk Beristirah Menghilangkan Rasa Capek Setelah Berbaru Tiba Tiba-tiba Muncul Anaknya Dan Menyatakan Dia Apa Wahi Bapak Tunaikan Hak Rakyat Jadi Tunaikan Hak Rakyat Jawaban Sang Khalifah Nabi 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 Insya Allah Setelah Tidur Jadi Karena Buku Capek Ini Buku Bayak Perginan Duk Nanti Setelah Buku Baru Menyelesaikan Hak Rakyat Kepasan Anak Apakah Kamu Bisa Menjam Setelah Tidur Saya Tidur Apakah Nanti Nantinya Akan Bisa Hidup Setelah Tidur Menengar Ucapan Anak Secara Otomatis Hilang Rasa Takutnya Hilang Rasa Lebihnya Terus Langsung Menjalan Kada Menegah Hak Rakyat Nah Ini Kepasan Menunjukkan Setelah Setiap Orang Itu Tidak 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 Berapa Jata Umur Yang Dia Terima Maka Disunahkan Bersegera Meng Kobok Tutam Dua Soraya Allah Nah Kemudian Kata Beliau Rahimahullah Walai Yusufi Ilah Ramadan Afan Mubayit Ubrim Dan Tidak Buli Untuk Mengakhirkan Kobok Ramadan Sampai Ramadan Berikutnya Tanpa Adanya Ubrim Kalau Seorang Meliki Utang Puasa Ramadan Tidak Boleh Tidak Dia Ulur Sampai Masuk Nam Ramadan Yang Berikutnya Kalau Kemudian Fani Bina Dia Meliki Ulur Mungkin Tidak Ada Masalah Seseorang Meliki Utang Puasa Ramadan Seorang Perempuan Disanya Karena Set Kemudian Belum Sempat Dia Bayar Utangnya Kemudian Dia Hamil Masuk Ramadan Berikutnya Nah Belum Sempat Dia Bayar Utang Yang Kemarin Nah Kemudian Setelah Hamil Dia Melahirkan Dan Diteruskan Dengan Mugisui Nah Belum Sempat Dia Mengobok Kuasanya Maka Dikobok Kapanpun Dia Mampu Ini Bagi Mereka Mereka Yang Memiliki Udur Nah Tapi Yang Dipermasalahkan Disini Mereka Mereka Yang Tidak Miliki Udur Yang Bisa Mengobok Kuasanya Tapi Diulur Waktunya Sampai Kemudian Masuk Ramadhan Berikutnya Nah Salah Kemudian Mereka Mereka Yang Memulir Waktunya Sampai Masuk Bulan Ramadhan Dan Belum Mengobok Kuasanya Kata Beliau Rasulullah Suha'in Fa'la Kalau Dijalankan Hal tersebut Fa'alihim Al-Kobok It'am Is'i Rikul Diyawmi Kata Beliau Bersama Dia harus Mengobok Kuasanya Plus Ditambah Dengan Membayar Fidya Nah Setiap Hari Membayar Satu Mut Nah Memberikan Makan Kepada Pakir Niski Ini Bagi Mereka Mereka Yang Mengulur Mengobok Kuasanya Sampai Masuk Ramadhan Berikutnya Tanpa Adanya Udur Maka Dua Kujipan Yang Dijalankan Kodok Dan Sitya Nah Ini Yang Masuk Terima Dan Yang Masyid Nah Dalam Masalah Ini Ada Beberapa Pendapat Mereka Mereka Yang Tanpa Udur Mengulur Waktunya Sampai Masuk Ramadhan Berikutnya Ini Ada Beberapa Pendapat Ada Menyatakan Hanya Wajib Untuk Mengobok Saja Ada Yang Berpendapat Wajib Untuk Vidya Ada Yang Berpendapat Dua Duanya Wajib Kodok Dan Wajib Vidya Ini Yang Disebut Yang Yang Masyur Dari Masyur Nah Kemudian Yang Dirojikan Sayyid Salah Rasulullah 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 Kata Belalatih Zahir Al-Quran Yatulu Ala Anna Wala Yalzim Wala Izam Al-Quran Tetapi Tuhan Yatul Al-Quran Menunjukkan Kedakwasi Bagi dia Nah Memberikan Makan Plus Kodok Berwajib Maknanya Tidak Diwajibkan Bayat Pidya Yang Dia Diwajibkan Hanya Mengkodok Kuasanya Tanpa Bayat Pidya Ini Yang Diwajibkan Rasulullah 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 Jika Belum Nyatakan Fasuhi Fihah Dihiri Masalah Pendapat Yang Sahih Yang Benar Dari Masalah Ini An-Nahu Lali Jimu Aksar Minasyah Dia Tidak Diwajibkan Lebih Banyak Dari Kuasa Tetapi Dia Mendapatkan Dosa Karena Dia Memulai Waktu Kodok Jadi Dia Tetap Hanya Kodok Tanpa Fikir Tapi Dia Mendapatkan Dosa Jadi Bagi Mereka Mereka Yang Tidak Meliti Obur Kemudian Memulai Waktunya Sampai Datang Ramadhan Berikutnya Maka Baga Ramadhan Dia Harus Bayar Kodok Nah Tapi Dia Telah Mendapatkan Dosa Baik Ikhwan Iqhidina Az-Waqamullah Bagi Mereka Mereka Yang Memiliki Utang Kuasa Ramadhan Dan Belum Sempat Membayarnya Atau Belum Dibayar Apakah Boleh Bagi Mereka Mereka Itu Untuk Menjalankan Kuasa Sunnah Ini Ikutilah Nah Sebagian Pendapat Menyatakan Bahwasannya Boleh Dengan Waktu Mengkobok Kuasa Itu Masih Banyak Harinya Nah Jadi Masih Banyak Hari-hari Yang lainnya Boleh Tapi Kalau Kemudian Waktunya Mepet Maka Tidak Dia Menjalankan Kuasa Sunnah Sebelum Dia Mekobok Misal Ikhwan Fidina Azimullah Datang Hari Arfad Kelakuan Dia Belum Menjalankan Kobok Kuasa Ramadhan Nah Apakah Boleh Dia Punai Kuasa Ramadhan Boleh Seandainya Puasa Dia Utang Puasa Dia Bisa Dilihat Di Hari Yang Lainnya Sebelum Masuk Jual Ramadhan Nah Masih Tapi Misalnya Pan Dina Azimullah Dia Milih Utang Puasa 7 Hari Dan Sekarang Dia Berada Di Bulan Sa'ban Nah Di Bulan Sa'ban Akhir Di Bulan Sa'ban Dan Menisahkan 7 Hari Menisahkan 7 Hari Nge Presum Nah Kemudian Dia Berlihat Mau Mengharzakan Puasa Sunnah Ayo Melbit Misalnya Atau Mengerjakan Puasa Sunnah Dan Kamit Misalnya Hitung Itu Tidak Ada Waktu Bagi Dia Untuk Menjalankan Puasa Sunnah Kalau Menjalankan Puasa Sunnah Maka Habis Harinya Maka Tidak Boleh Dia Menjalankan Puasa Sunnah Dia Harus Puasa Oboh Ini Yang Lebih Wajib Bagi Dia Nah Ini Berkaitan Dengan Puasa Hawal Enam Hari Di Bulan Hawal Man Soma Ramadha Soma Agu Sikan Yen Hawal Barang Siapa Yang Puasa Ramadha Kemudian Diikuti Dengan Enam Hari Di Bulan Hawal Maka 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 Seperti Puasa Satu Tau Maka Mereka Mereka Yang Masih Melih Utang Puasa Ramadha Kemudian Belum Kobok Puasa Dia Puasa Hawal Dia Mendapatkan Pahala Puasa Sunnah Tapi Tidak Mendapatkan Keutangan Puasa Setau Karena Dia Belum Sempurna Puasa Ramadha Karena Menyatakan Man Soma Ramadha Barang Siapa Yang Berpuasa Ramadha Dalam Bagaimana Orang Yang Punya Utang Puasa Ramadha Belum Sempurna Ramadha Dia Belum Puasa Ramadha Maka Bagi Mereka Yang Ingin Mendapatkan Hawal Puasa Setahun Penuh Cepat Selesaikan Pobok Ramadha Selesaikan Pobok Ramadha Kemudian Selesinya Baru Kemudian Puasa Sunnah Dibulang Kalau Misalnya Dia Bayar Pobok Terus Pobok Sawal Terseja Lima Hari Puasa Lima Hari Semampun Terseja Lima Lima Dia Buat Nah Ini Khon Jirina A'z Sehingga Disunnahkan Segera Bayar Tobok Nah Disunnahkan Segera Bayar Tobok Baik Wa Rahimah Wa Inata Walau Ba'da Ramadha Apa Meskipun Dia Meninggal Baik Kalau Dia Meninggal Orang Yang Punya Utang Puasa Ramadha Meskipun Masuk Ramadha Berikutnya Tetap Dia Berwajiban Untuk Membayarnya Masalah Sekarang Pani Bina Agat Tadi Dibulang Bagi Orang Orang Yang Tidak Meliki Utur Kemudian Mengulir Waktu Kobok Ramadha Sampai Masuk Ramadha Berikutnya Pendapat Yang Kauci Kogok Hanya Kodok Tidak Pendapat Yang Alif Kodok Plus Jidia Jidia Kalau Kemudian Seorang Punya Utang Luasa Ramadha Dia Bisa Bayar Tapi Dia Ulur Waktinya Sampai Kemudian Meninggal Masuk Ramadha Meninggal Maka Dengan Meninggal Dia Pun Utang Tetap Anggir Tidak Bisa Tidak Tinggal Seorang Apa Kewajiban Dia Sekarang Pendapat Yang Mualah Alif Maha Allah Ada Dua Kodok Wal Kidia Kodok Tidak Mungkin Karena Sudah Meninggal Nah Hanya Satu Kewajiban Kidia Nah Bagi Orang Orang Yang Meninggal Dan Meli Utang Buat Orang Allah Nah Kewajiban Hanya Bayar Kidia Tidak Mungkin Mereka 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 Utang Kuasa Ramadan Kemudian Belum Sempat Bayarnya Maka Bayar Kidia Misalnya Seseorang Telah Ramadan Sakit Nah Sakit Dibat Ramadan 15 hari Sakit Hari Yang 16 Dia Meninggal Misalnya Maka Yang Dibarikan Kidia Hari Pertama Sampai Dia Meninggal Nah Kalau Meninggal Malam Hari Hari Yang 15 Misalnya Maka 15 Hari Yang Dibayarkan Dibayarkan Dibiyahnya Selebihnya Tidak Meninggal Dibat Kudus Dibat Kudus Kudus Nah Ini Kudus Bismillah Bismillah So So Tadi Tadi Kata Beliau Rasulullah Meskipun Seorang Yang Meninggal Ba'ada Ramazan Asr Nah Ini Ini Memang Tidak Dicebutkan Capa Suara Dice Meskipun Dari Dari Keterangan Bismillahirrahmanirrahim 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 Dibayarkan Dibayarkan Kepada Bukerawal Masakin Sejumlah Hari Yang Diatikalkan Nah Kalau tidak Puasa Sepuluh Hari Maka Diberikan Kepada Sepuluh Kepala Nah Tidak Bisa Sepuluh Hari Diwakilkan Kepada Satu Orang Fakir Meskin Tidak Tukup Harus Dijumbahi Sepuluh Orang Bukerawal Masakin Nah Dan juga Waktu Pembayarannya Sudah Melewati Hari Kuasanya Nah Sudah Melewati Hari Kuasanya Baik Kalau Rasulullah Wa Inmat Kalau Kemudian Seseorang Itu Meninggal Wa Alisau Dan Dia Miliki Utang Kuasa Utang Kuasa Kuasa Nadar Wa Inmat Wa Alisau Kalau Seorang Meninggal Dalam Dia Miliki Utang Kuasa Nadar Nah Misalnya Mungkin Setelah Dia sakit Dia Menyatakan Kalau Saya Sembuh Nah Saya Berkuasa Satu Bulat Misalnya Ternyata Ternyata Dia Sembuh Dan Dia belum Sempat Menjalankan Nadarnya Nadar Kuasanya Baik Maka Dijalankan Oleh Ahli Warisnya Nah Jadi Kuasanya Dikerjakan Oleh Ahli Warisnya Bukan Dia Sisi Ini Diberbedakan Antara Kuasa Ramadan Dengan Kuasa Nadar Nah Kalau Utang Kuasa Ramadan Dibayat Dengan Setia Kalau Utang Kuasa Nadar Baik Dibayat Dengan Kuasa Oleh Ahli Warisnya Nah Ini Pendapat Yang Masjur Dari Kalian Yang Mahmat Baik Baik Kalau Rasulullah Auh Haj Atau Haj Awli Ahtikah Atau Ahtikah Aw Solat Atau Solat Nadar Istuhid Wali Wali Kobo Ini Semuanya Nadar Ketan Nadar Kuasa Nadar Atau Heksih Nadar Atau Iktikah Nadar Atau Solat Nadar Kemudian Dia Belum Sempat Menjalankannya Maka Ahli Warisnya Yang Kemudian Mengkobok Membayarkannya Baik Sebenarnya Kita Ketahui Nadar Itu Masyari Masyari Tapi Kalau Seorang Sudah Bernadar Maka Wajib Menjalankannya Nah Dan Saya Lagi Nadar Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Hasil Nadar Tidak Ada Kaitannya Dengan Hasil Misal Seseorang Bakal Sakit Menahul Dia Mungkin Sudah Putus Asa Nah Mungkin Prediksi Atiba Para Doktor Menyatakan Ini Umurnya Tinggal Menghitung Hari Tidak Ada Harapan Kemudian Dia Bernadar Seandainya Saya Diberikan Kesembuhan Saya Hakan Puasa Satu Bulan Semua Nah Satu Bulan Muharra Misalnya Dan Ternyata Tadar Allah Memberikan Kesembuhan Sembuhnya Dia Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Nazarnya Jadi Sembuhnya Dia Dari Penyakitnya Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Nazarnya Baik Dia Bernazar Maupun Tidak Takdir Sudah Menentukan Dia Sembuh Sembuh Mesembul Tanpa Nadar Nadar Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Hadir Meskipun Itu Nadar To' Nadar Yang Bagus Kuasa Haji Tidak Ada Kaitannya Dengan Hasil Yang Dikapai Bisa Jadi Dengan Nadar Kalau Saya Sembuh Saya Akan Infakkan Semua Harta Saya Dijalan Allah Itu Nadar Yang Bagus Bisa Jadi Kemudian Allah Sudah Berikan Kesembuhan Sama Dia Karena Tidak Kaitannya Antara Nadar Dengan Hasil Yang Akan Dijalankan Nah Ini Kalau Kemudian Seseorang Sudah Ternadar Dan Belum Sempat Untuk Menjalan Belum Sempat Belum Sempat Nah Beda Beda Kalau Misalnya Kalau Saya Tembuh Saya Akan Kuasa Di Bulan Muharra Ternyata Allah Berikan Kesembuhan Sama Dia Pas Bulan Ramadhan Dia Meninggal Bulan Ramadhan Dia Meninggal Baik Maka Tidak Ada Mutam Bagi Dia Karena Belum Sampai Bulan Muharra Karena Tapi Akan Kuasa Di Bulan Ramadhan Satu Bulan Ternyata Belum Sampai Di Muharra Dia Meninggal Maka Walinya Tidak Wajib Untuk Mengkobok Karena Dia Mukoyah Mukoyah Dengan Bulan Tertentu Nah Muharra Tapi Kalau Kemudian Dia Mutlak Tidak Ikan Kuasa Tentu Bulan Baik Maka Walinya Menguasakannya Nah Ini Dan Nazar Ini Dijalankan Oleh Ahli Warisnya Dijalankan Ahli Warisnya Baik Dengan Harap Nazar Ta'at Kalau Nazarnya Maksiat Tidak Boleh Dijalankan Kalau Saya Diterima Menjadi PNS Seakan Berjara Ke Sembilan Walis Nah Ini Nazar Maksiat Karena Tidak Boleh Orang Kisah Dari Hal Memadakan Perjalanan Jauh Hanya Semata Maksiat Untuk Dijara Kupur Untuk Nyekah Tidak Boleh Hatta Itu Matam Rasulullah Jadi Kalau Ketama Itu Dengan Dijara Kementer Bukan Dijara Kementer Rasul Karena Tidak Boleh Kalau Seorang Sedulihal Mengadakan Perjalan Jauh Hanya Semata Mata Untuk Dijara Kudus Tidak Boleh Baik Terus Bagaimana Saya Dijara Kudus Dijara Kudus Dijara Tidak Aker Aker Untuk Menyak Mati Di Kuburan Tidak Kuburan Yang Seling Ketak Sekitar Kampung Bidah Bidah Silahkan Bidah 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 Tidak Tidak Bidah Tidak Bidah 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 Tidak Itu Terlalang Orang Tidak Apalagi Tidak Sederhana Orang Tidak Wali Sembilan Tidak Tidak Kaitannya Bukan Keput Tidak 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 Jauh Tidak 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 Orang Yang Jauh Kewal Itu Mereka Kalau mengingat kematian Tidak ingat hati Orang ajarannya Tamasa, rekreasi Setelah Magam Bali Mampir ke pasar kelewek Kan ajarannya Mungkin kita tak ada Bukan mengingat kematian Yang berjauh Dalam badan senang Kemudian Rokmat wajahnya Semriah Tidak akan masuk Tidak akan terakhir Nah Nagar yang dijalankan Itu nagar yang soat Nagar soat bukan nagar maksiat Kemudian Yang kedua Kalau itu berkaitan dengan barang Itu barang mulutnya sendiri Misalnya Kalau saya sembuh Saya akan berperban Menyembelih kambing Ketangga saya Tidak boleh Bukan milik dia Kalau misalnya Wahyu wajahnya ini Sudah kacung Orang Bapak saya sudah beranggap Untuk menyebelih kambing Itu tengah mulutnya Itu tengah mulut bukan miliknya Haris Nagar Soat Dan Itu Milya dia Bukannya Nah Munir Fani Bukannya Kalau saya begini Saya instalkan Harta saya Saya akan instalkan Harta Tentangga saya Tentanggu Kalau itu Nagar soat Fani Dan belum sempat Dijalankan Maka Wali Yang dijalankan Lihat Tadi beliau sebut Ket Maka Allah Memuasakannya Bukan Memuasakannya Nah Ini ada dua Kehidia Yang pertama Bisa Kalau misalnya Dia memilih Anak 15 Kuasa besar Setiap anak Kuasa Dua hari Maka Sudah Semuanya 30 hari Selesai Nah Atau Dia Anak sunggal Nah Maka dia Kuasa Satu bulan Tiga bulan Nah Atau misalnya Keluarganya Banyak 15 Punya anak 15 Atau bahkan Keluarganya 30 Kuasa Sangat besar Punya Naga Kuasa 30 hari Plus Anak Dijalanya 30 Ternyata Tidak Semuanya Mau kuasa Bagaimana Kalau Dibebankan Kakak Tertua Yang paling Tua Memuasakan 30 hari Tidak ada Masalah Diwakili oleh Yang paling Tua Puasa 30 hari Yang penting Puasa itu Jalan Kalau Adil Ini Khusus Baik Hakis yang dipakai Dari Masalah Khusus Baikin Allah Hakis yang Dikluar Beri Imam Ahmad Ini Puasa Nadar Ini Pula Yang Dikuat Khusus Al-Hibani Rasulullah Tapi Semuanya Masalah Ini Rasulullah Berbeda Pendapat Nah Jadi Habis ini Al-Habis ini Um Tidak Dilebutkan Dia Nadar Atau Puasa Wajib Dalam Badan Yang Mayoritas Mana Yang Lebih Banyak Orang Punya Utang Kuasa Ramadar Atau Kuasa Nadar Mana Yang Banyak Kuasa Kuasa Ramadar Jarang Orang Punya Utang Kuasa Nadar Maka Meskipun Kuasa Ramadar Itu Dikobo Oleh Wajib Karena Adil Ini Ini Yang Dikuarkan Oleh Muhammad Insya Ini Nah Jadi Kalau Kemudian Orang Tua Itu Melibu Kuasa Nadar Maka Dikobo Wala Ahli Walaik Nah Yang Gede Nadar Haji Nadar Haji Seseorang Misalnya Nadar Haji Mungkin Ini Haji Tatawo Haji Tatawo Itu Haji Yang Kalau Dia Tidak Haji Yang Wajib Kalau Saya Berhaji Saya Haji Haji Dan Belum Tempat Haji Kemudian Dia Meninggal Maka Ahli Waris Yang Menghajikannya Nah Ahli Waris Yang Menghajikannya Baik Datang Ke Kerempuan Kepada Rasulullah Sallam Wa'ali Wa'ali Sallam Dan Menyatakan Ya Rasulullah Ibu Berna Radar Haji Kemudian Belum Sempat Berhaji Kemudian Beliau Meninggal Hata Bisa Menghajikan Kata Rasulullah Nah Sakrit Ya Rasulullah Menghajikan Naga Haji Orang Tua Nah Jadi Rasulullah Sempat Menengar Seseorang Berpaidi La Baik An Subrumah Kapal Kalman Subrumah Siapa Subrumah Akhuni Al Koriburi Saudaraku Atau Kerabatku Kapal Rasulullah Atau Mahajih Baru Mahajikan Saudaraku Nah Ini Menunjukkan Al 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 Allah Ahlu Arif Itu Bisa Mahajikan Orang Tua Dengan Cara Dia Sudah Pernah Nah Dia Sudah Pernah Baik Dan Menghajikan Kerabat Menghajikan Orang Tua Atau Saudara Itu Tidak Terbatas Kalau Dia Sudah Mas Mas Sudah Jisat Dalam Hewanya Ada Seorang Perempuan Menjumpai Rasulullah Rasulullah Bapak Saya Sudah Tua Dan Beliau Pengen Haji Tapi Tidak Mungkin Untuk Kemudian Menaiki Tunggangan Apakah Bisa Kemudian Saya Haji Kepala Rasulullah Jadi Meskipun Mas Hujud Orang Tua Itu Kalau Tidak Tempat Bisa Dihasikan Oleh Kerabat Oleh Anak Kemudian Bisa 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 Mereka Mereka Yang Miliki Orang Tua Yang Belum Tempat Haji Tidak Bernada Tidak Berat Haji Tapi Belum Tempat Haji Bisa Tidak Bisa Mereka Yang Melipas Maka Bisa Sang Anak Jangan Menghajikan Orang Tua Nah Sang Anak Bisa Menghajikan Orang Tua Dengan Karat Nah Sang Anak Sudah Pernah Haji Misalnya Dia Dari Garis Keterunan Meskin Orang Tua Mereka Haji Dia Dia Mereka Mereka Merubah Garis Keterunan Dia Mendengar Sini Harumar Ali Arba Perempuan Itu Dini Keter Empat Hari Sini Lima Lihat Harfanya Dia Punya Merubah Nasibnya Dari Perempuan Yang Kaya Misalnya Dan Bapak Perempuan Yang Kaya Yang Dia 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 Kemudian Menghajikan Orang Tuanya Yang Belum Tempat Haji Dan Sudah Sudah Sedih Bah Sahih Allah Sudah Jika Berikan Sarat Sarat Yang Dia Jangan Itu Ahlus Sholat Orang Yang Menerjakan Sholat Kalau Orang Kalau Menerjakan Sholat Jadi Orang Itu Orang Yang Biasa Menerjakan Sholat Nah Jadi Amalan Haji Ini Bisa Kemudian Dijalantan Oleh Yang Lain Bahkan Irfan Bina Bina Azim Allah Kenapa Jangan Simpan Alham Allah Hatta Mungkin Kita Bayar Ini Dihasikan Orang Lain Yang Dibayari Yang Menghajikan Ini Kata Nah Apalagi Apalagi Kalau Orang Tua Itu Bernadar Haji Maka Dibilang Tanpa Bernadar Boleh Atau Orang Tua Yang Masih Susah Kalau Sangat Tua Dihasikan Oleh Anak Boleh Nah Kemudian Yang Tiga Tiga Jadi Kalau Seseorang Bernadar Akan Yahtikaf Dia belum Sempat Yahtikaf Dan Meninggal Maka Dijalankan Oleh Walunya Nah Dijalankan Oleh Walunya Atau Juga Solat Bernadar Solat 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 Yang Bisa Digantikan Al-Waliz Solat Nabar Kalau Solat Fargo Bisa Misalnya Orang Tua Nya Tidak Kurang Ngerjakan Solat Udah Meninggal Tidak 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 Solat Ini Beda Dengan Haji Nah Beda Dengan Haji Jadi Solat Tidak 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 Kalau Saya Tenduh Tidak Solat Di Solat Akan Solat Dua Ruka Di Masjid Haram Dia Tenduh Ternyata Meninggal Selat Maka Ada Warni Yang Menjalankan Antarnya Solat Dua Ruka Di Masjid Haram Nah Ini Nah Nah Ini Nah Akhir Nah Dari Babul Kobok Akhir Dari Babul Kobok Baik Kita Mengusahkan Permasalahan Kefar Mereka-mereka Yang Melanggar Mula Ramadan Dan Dibajibkan Kefar Baik Ini Masih Panjang Pembahasannya Kita Berhari Pembahasan Yang Baiknya Nah Lohan Hidina Azzam Allah Sebuah Perkara Yang Sering Ditanyakan Dan Kita Kadang-kadang Sebagai Pelakunya Tidak Tidak Bisa Untuk Menjawabnya Nah Ini Perkara Asesia Duduk Tahli Akhir Disolak Yang Melih Satu Pasah Kadang-kadang Orang Melihat Kita Tolak Selalu Tidak 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 Baca Suka Kelak Mati Soal Tidak Satu Sudah Sudah Perkara Baca Kelak Kelak Mati Perkara Ada Ada Beli Beli Kita Menimutkan Beli Hanya Dicebutkan Salat Warokat Tung Dan Iskira Nah Tidak Dicebutkan Beli Masalah Ini Disebutkan Dalam Khazawah Dicebutkan Yang Kedua Salaman 277 Seseorang Yang Bertanya Dengan Mata Tegun Cilsah Tawah Kapan Kuduk Tawah Tersebut Nah Kata Tawah 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 Yang Yang Masuk Sholat Kali Sahya Akhir Tawah 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 Sholat Yang Hanya Luar Barat Tawah Karena Fardom Al Sunnah Sama Saja Apakah Yang Hitsum Wajib Misalnya Sholat Wajib 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 Atau Yang Wajib Sunnah Wajib Sunnah Wajib Tidak Ada Yang Datang Dari Satu Hadis Hitsum 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 Kitab Kitab Sunnah Baik Tidak Disebutkan Hadis Yang Wari Tentang Rasul Duduk Tahir Tahir Tawah Pada Sulat Yang Suara Baik Yang Surah Bahkan Belum Menegaskan Betul Betul Tidak Hadis Yang Menunjukkan Rasul Duduk Tawah Untuk Salat Yang Dua Rata Kata Dua Sawa Maja Namin Nah Mab Bu An Al Mask Tugan Baik Kitab Yang Sudah Dicepat Maupun Yang Mas Mask Tugan Tidak Jadi Baik Kitab Yang Sudah Tercetak Maupun Yang Masih Bentuk Manus Dipul Tidak Tidak Hadis Yang Menimbulkan Rasul Salat Dua Rata Dipul Tawah Mungkin Masih Ada Yang Dalam Sikiran Belum Dikuli Tapi Ini Kata Dua Tiga Yang Tercetak Maupun Masih Mas Tiga Hadis Yang Menimbulkan Rasul Dujurnya Tawah Untuk Salat Yang Dua Rata Kata Beliau Rasul Allah Baik Inna Tawah Di Sana Iyah Bahkan Duduk Tawah Di Salat Yang Dua Rata Yuhal Lut Nas Fah Shafihan Itu Menyeliti Nas Yang Shafihan As Raja Al-Imam Malik Yang Diteru Al-Imam Malik Dalam Wattab Dan Selain Malik Di Tanat Shafihan Al-Abdillahi Al-Qamah Al-Qamah Dari Abdullah Iman Al-Qamah Al-Qamah Dari Dari Al-Qamah Al-Qamah Ini Ad Dalam Al-Qamah Al-Qamah Tengah Ad Al-Qamah Al-Qamah Ini Satu Tengah Ala Al-Qamah tidak ada iman. Oleh karena itu, wajib untuk mengamalkannya terus-terusan. Senang biasa diterusnya, ikhtiroj. Wajib pada diri, illa, kecuali, maqamad jalil khas. Ajar dari yang khusus, yang mengeluarkan diri ikhtiroj menjadi ikhtiroj. Nah, secara hukum asalnya, ikhtiroj. Kecuali ada dari yang menunjukkan, yang mengajulkan dari faizah yang umumi. Faizah yang satu ini, yaitu ikhtiroj. Maqamad jalil khas. Nah, s.a.w. r.a. Waqamad jalil. Dan tawar hanya datang dalilnya. Anak Nabi s.a.w. jala, mayakalu, ikhtiroj. Rasul menjalankan duk tawar pada tawar pada tawar yang kedua. Nah, pada tawar yang murahnya itu. Jalagi tidak ada hati yang menemukan Rasul duduk tawar yang dua rata, di tawar tidak ada. Maqtua, maqtua, tidak ada. Ini hukum asalnya, ikhtiroj. Bisa berlalik tawar dengan sayul yang khas. Dan dari yang khusus hanya, Rasulullah tawar pada 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 taw Tawaruf, tasur yang ketua Dan ikat pada sudut Di antara dua tujuh Yang kedua menuduki kedua tumis Hanya dua jala itu yang mengeluarkan Dari faidah yang asal Tawaruf dan ikat Dari Allah Wassalamualaikum Wassalamualaikum